Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan memberikan tutorial dan tips kepada teman-teman semua Cara membuat bor mini atau gerinda mini menggunakan dinamo DC yang seperti ini Ini adalah dinamo DC dengan tipe LS755 Dinamo atau motor yang jenis ini membutuhkan arus yang sangat besar sekali Sehingga sering terjadi kerusakan pada saklarnya Nah supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal Silakan teman-teman simak tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu Tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan membuat sebuah bor mini atau gerinda mini Menggunakan dinamo DC yang seperti ini Dan satu buah cuk atau kepala bor dengan ukuran 10 mm teman-teman Atau dengan bukaan 1 cm Nah supaya nanti kepala bor ini bisa terpasang di dinamonya Kita membutuhkan satu buah adapter Ini adalah adapter yang saya buat sendiri dari bekas busi sepeda motor teman-teman Silakan teman-teman buat Sudah saya bagikan tutorialnya di beberapa video yang lalu Untuk cara pasangnya pun ini sangat mudah sekali Tinggal kita pasang seperti ini Lalu kita kecangkan menggunakan obeng Nah kita kecangkan seperti ini Oke ini sudah mantap Setelah itu tinggal kita pasangkan cuknya atau kepala bornya Seperti ini teman-teman Nah dengan begini saja ini sudah bisa berfungsi sebagai bor mini atau gerinda mini Namun apakah ini sudah cukup? Tentu tidak teman-teman Tetap kita membutuhkan saklar Nah biasanya teman-teman menggunakan saklar yang jenis seperti ini Kadang juga menggunakan saklar yang push on Atau saklar geser yang seperti ini teman-teman Tapi ini kalau digunakan dengan jangka panjang Biasanya cepat rusak Biasanya dia cepat meleleh di bagian sininya atau bagian kutubnya Nah sekali ini saya akan memberikan solusi kepada teman-teman semua Saat membuat bor mini menggunakan saklar yang kecil seperti ini teman-teman Walaupun kecil ini bisa menghandle dinamo yang besar seperti LS755 Untuk tipenya ini adalah saklar tipe push button Ketika ditekan dia akan on Dilepas dia off teman-teman Dan disini sudah saya pasangkan 2 buah kabel Dan langsung saya rangkai di plastik VPC yang langsung saya beri lubang baut Supaya nanti mudah dipasang di bodi dinamonya Teman-teman juga bisa menggunakan saklar jenis push button yang berbeda atau yang lain Ini hanya sekedar contoh saja Intinya dengan menggunakan saklar yang kecil seperti ini terlihat lebih eksotik teman-teman Jadi mudah untuk diatur atau ditempatkan di mana saja Nah selain dari saklar kita membutuhkan 1 buah relay Nah disini dia kunci rasianya Kita membutuhkan 1 buah relay dengan input tegangan 12V Nah seperti ini relaynya Ini adalah relay yang untuk menghubungkan arus ke dinamo Nanti diaktifkan menggunakan saklar push button ini teman-teman Jadi semua beban itu akan dibebankan ke relay ini Bukan ke saklar lagi Nah untuk pinnya disini ada 5 Ini yang satu sudah putus ini kakinya Untuk contohnya yang masih utuh Nah seperti ini Ini relay yang masih utuh Ada 5 kaki Namun ini berbeda voltase yang 1 12V Yang satu ini 24V teman-teman Nah supaya lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami Silahkan teman-teman simak skemanya berikut ini Nah untuk lambang atau skema atau diagram dari sebuah relay Di skema biasanya tertulis seperti ini teman-teman Nah ini adalah bagian dari output atau switchnya Dan disini ada sebuah kumparan atau coil Nah ketika dialiri arus listrik Umpamanya disini inputnya sebesar 12V DC Maka outputnya akan ditarik atau aktif Karena arus listrik yang mengalir di coil ini Sehingga switchnya menjadi terhubung atau on teman-teman Dan terjadi pengaliran arus listrik Nah sedangkan untuk instalasinya Saya akan coba gambarkan disini Supaya teman-teman lebih mudah untuk memahaminya Anggap saja ini adalah relay Yang tampak dari bawah Dan ini kakinya atau pinnya ada 5 buah Untuk dinamonya kita simpan sebelah sini saja Nah seperti ini Kita beri kode M Biasanya kepanjangannya motor teman-teman Nah seperti ini Ini langsung terhubung ke kaki negatif Yang berhubungan langsung ke sumber arus listrik Nah sedangkan kaki dinamo yang satunya Ini akan kita saklarkan atau kita switchkan Nanti akan terhubung ke kaki yang sebelah atas sebelah kiri Karena ini adalah bagian dari switch relay Nah yang seperti ini bagian switchnya Nah anggap saja seperti ini Setelah itu ini kita langsung hubungkan ke bagian sumber arus listrik Atau bagian dari positifnya Nah supaya arusnya bisa mengalir ke dinamo ini Tentunya relaynya harus diaktifkan teman-teman Nah untuk mengaktifkannya kita tinggal sambung saja kabel seperti ini Nah di bagian sinilah tempat switch push buttonnya Nah kalau lambangnya kurang lebih seperti ini Anggap saja ini adalah switch atau saklar tadi Ketika ditekan disini Switch dari relay akan aktif dan mengalir arus listrik Sehingga dinamo akan berputar Kurang lebih seperti itu teman-teman Oke teman-teman semua Kalau sudah paham di bagian skema tadi Sekarang kita lanjut untuk menginstalasi bagian dari relaynya Terima kasih telah menonton Oke baiklah teman-teman semuanya Bar mini yang kita buat sudah selesai Sekarang tinggal kita hubungkan ke sumber tegangan Disini saya menggunakan baterai kering dengan spesifikasi 12V 9A Kita hubungkan kabel yang berwarna merah ke kutub positif dari baterai Dan yang hitam ke kutub negatif Oke ini mantap Sekarang tinggal kita coba on kan teman-teman Kita lihat seperti apa hasilnya Wah luar biasa teman-teman Iya Oke ini sangat mantap sekali ya teman-teman Ini untuk speed atau torsinya sangat kuat sekali teman-teman Dan saklarnya pun bisa awet kalau seperti ini Karena kita menggunakan relay Nah sekarang saya akan coba pasangkan satu buah mata gerinda Atau mata gergaji Saya akan coba pasang ini saya buka dulu Nah ini dia mata gergajinya atau mata gerindanya Saya coba pasang sekarang Setelah itu kita kencangkan Oke Oke ini mantap sekali Sekarang tinggal kita lakukan uji coba Wah ini mantap teman-teman Ya sekarang kita akan uji coba untuk memotong kayu Ini saya geser sedikit supaya tidak menghalang di kamera Nah ini dia kita coba potong papan triplek Iya ini sangat mantap sekali ya teman-teman Walaupun hanya menggunakan saklar kecil yang seperti ini Tapi bisa berfungsi dengan baik Oke sekarang kita akan potong satu buah pipa paralon dengan ketebalan 2,2 mm Iya ini hasilnya sangat mantap sekali teman-teman Dengan menggunakan saklar yang kecil seperti ini Terlihat lebih cantik dan rapi teman-teman Dan yang pasti ini sangat awet karena sudah menggunakan relay Jadi beban tidak disaklar Melainkan di relay teman-teman Oke sekarang kita ganti untuk mata gerindanya Kita ganti menggunakan mata bor Iya ini sudah terpasang mata bornya Sekarang kita coba ke papan triplek Iya akhirnya papannya tembus juga Ini kekuatannya sangat luar biasa teman-teman Sekarang kita coba untuk menggunakan mata gerinda besi Nah sekarang kita akan coba untuk memasangkan satu buah mata gerinda yang untuk potong besi Ini mata gerinda yang saya buat sendiri teman-teman kalau mau buat Silahkan teman-teman buat Sudah pernah saya bagikan tutorialnya di beberapa video yang lalu Yang jelas ini bekas dari mata gerinda yang berukuran besar Kita modifikasi sehingga berbentuk kecil seperti ini teman-teman Oke ini sudah siap Sekarang kita akan lakukan uji coba untuk memotong satu buah paku Bagaimana kekuatan dari gerinda yang kita buat ini Apakah mampu mari kita lihat hasilnya bersama-sama Terima kasih telah menonton Iya paku dengan diameter 4,1 mm terpotong dengan mudah teman-teman Dengan menggunakan saklar push button yang kecil seperti ini Iya ini sangat mantap sekali teman-teman Dengan begini bor mini yang teman-teman buat terlihat akan lebih cantik dan lebih rapi pastinya Jika teman-teman suka dengan video yang seperti ini Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax